Intro Hai hai teman-teman Welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan lanjutkan PES 2021 Become Legend Bagus Kavi Oke dan di episode sebelumnya itu Kita masih meneruskan Rekor tidak terkalahkan Dan terakhir kali kita didaniwakan oleh Balan Munchen di Allianz Arena 0-0 Dan Bagus Kavi sampai season ini juga lumayan Bagus Kavi sudah mencerita 2 goal dan 5 asis dari 8 pertandingan Dan sudah lumayan juga, ini skillnya sudah seperti ini Bagus Kavi Nah untuk episode dari ini Itu akan terjadi 3 big match sekaligus Dan aku akan main 3x dulu Kenapa teman-teman? Karena ini sudah sangat malam Jadi ini aku rekaman yang kedua Ini aku gak tau gak ada jam disini Aku gak bawa jam juga Kemungkinan besar ini sudah Kurang lebih mungkin setengah 1 atau jam 1 malam Karena soalnya nanti malam Jadi yang malam nanti episode malam nanti jam 7 atau jam 8 Itu nanti aku akan upload Penjelasan tentang Yuru Jadi tentang bagaimana cara pollingnya Pollingnya dimulai kapan Terus miniseries Yuru dimulai kapan Terus nanti Tim-timnya negaranya apa aja Dan aku kan juga kasih referensi sama kalian Negara-negaranya nanti untuk memudahkan kalian untuk memilih Jadi pokoknya itu semua Dan itu sebelumnya sebelum rekaman aku Sudah harus mempersiapkan dulu Jadi memakan waktu lama Jadi makanya ini kemalaman banget Jadi yaudah aku agak biar agak cepat Aku mainnya 3 aja teman-teman Jadi yaudah lah yuk langsung aja kita mulai teman-teman Dan kita akan menghadapi laga berat pertama big match pertama di partai pertama ini Jadi kita akan menghadapi Borussia Dortmund Tim beringkat ke-6 Dengan terpaut 6 poin dari kita Sementara ini mereka sudah mengalami 2 kali kekalahan Oke Dan yaudah langsung aja kita menuju ke pertandingan Ke Dujbank Park Kita lihat mereka adakah perubahan dari Dortmund 3-4-3 teman-teman Dengan tidak ada perubahan sejauh ini kalau gak salah Ada Emre Can, Akanji, dan Mats Hamel di belakang Ada Burki Oh mereka beli Pietro Pellegri ternyata Mereka beli Pietro Pellegri Oh ada Womotinho juga Mereka beli Womotinho dan Pietro Pellegri Di tengah ada Delaney, Witzel, Julian Brand, dan Guerrero Di depan ada Marco Reus, Sancho, dan Ini dia Arling Haaland Terus sangat pembasis pada Arling Haaland Dan di kita Enggak terlalu ada perubahan juga Kita lihat ada Kevin Trap, ada Hintrager Dika, Tore, kemudian ada Philip Kostis, Zuber So, Varun Berger, Rustis, Bagus, dan Jovich Dan Bagus Cafe Oke, stamina oke, 100% fit Dan Nike Yaudah lah Oke langsung CRCA Eh Coba ganti ya, CRCA jangan gitu deh Nah, mungkin kuning aja Ya, ya kuning aja, kuning-kuning semua Oke, langsung aja kita menuju ke Dudes Bank Park Ya, ini dia teman-teman Dudes Bank Park Siang hari menyambut kedatangan Raksasa Fjerman Borussia Dortmund Yang kita tahu Sangat-sat berbayar dengan faktor Jadon Sancho dan Erling Haaland Dan tentunya juga masih ada pemain senior Seperti Marco Reus, Mats Hamels Ini dia, Reus Dan Haaland Udah berdiskusi Walaupun kita main kandang Tapi kita tetap harus berhati-hati Karena ini adalah lawan berat kedua Di musim ini Oke, langsung aja teman-teman Jovich passing pada Tore Bagus Cafe Passing dulu ke sini Pada Kostis Kembali ke Bagus Aduh, salah, sorry, sorry Masuk itu pada Jovich Tapi salah-salah pengertian tadi ya Oke, Hamels Hamels passing pada Delaney Oke, Delaney berikan pada Kembalikan ke Delaney tadi Passing ke depan Delaney Pada Marco Reus Awas DTT Rafael Guerrero Oke, bisa dipotong tadi Bagus Cafe Oke, Hinterger Kembali ke Hinterger Oke, masih Hinterger Passing pada Zuber Masih Zuber Passing dulu Langsung ke depan Pada Rustich Oke, Zuber Zuber Ke Bagus Cafe dulu Langsung Sayang sekali Masih terpangkap Offside tadi Iya, Rustich Masih terpangkap Offside Terus sekali Oke Breakkick sekarang Burki Passing pendek Burki Pada Mats Hummels Guerrero Masih Guerrero Passing ke depan Pada Royce Halan Hati-hati Halan Masih bisa ditangkap Dengan banyak Caving Trap Oke, Trap Passing ke kanan Pada Zuber Masih Zuber Oke, tadi Oke, Awas Rustich Gagal Masih gagal teman-teman Kembali ke depan Nice Awas-awas Aduh Headingnya kurang bagus tadi Tidak mengenai dengan tepat tadi Tidak mengenai kepala dengan tepat Oke Julian Brand Masih Brand Sancho Oke Masih melebar tadi Shooting dari Jaden Sancho Tadi peluang terjadi teman-teman Dari sisi kanan tadi Melalui Julian Brand Berikan Passing Dan Sancho langsung Melakukan tendangan first time Tapi masih cukup melebar Shooting-nya Oke Trap Passing dulu Pada Sancho Baguscavi Oke, Passing kesini Masih Kembalikan Baguscavi Luar biasa Baguscavi Berhasil membuka skor Tadi setelah menerima Umpan dari Sancho Ini dia Baguscavi Membawa Frankfurt Ungul 1-0 Sancho Borussia Dortmund Nice Umpannya bagus dari Jibril Sancho tadi Kita lihat tadi Baguscavi Passing Oh, sorry, sorry, sorry Brustis ternyata Brustis dan Baguscavi Lepas Dan cukup mudah Baguscavi Melesakan bola Ke sudut Kiri bawah Gawang dari Burki Oke, 1-0 Emre Can Delaney Passing ke kiri Pada Guerrero Masih Rafael Guerrero Oke, Guerrero Kembalikan pada Marco Reus Masih Marco Reus Oke, nice Bagus sekali Rustis sekarang Jovic Baguscavi Masih bagus Masih Maju, maju Maju Maju, bro Gak bisa Udah Kamu gak maju sih Oke Cise Eh, kok Cise Siapa namanya? So, so Sorry Oke, Sancho Akanji sekarang Kembalikan pada Jatin Sancho Sancho Berikan bola pada Haaland Yang melibar Sampai ke sisi Kanan tadi Erling Haaland Dan Tidak ada orang Tadi crossing Dari Haaland Royce sekarang Masih Marco Reus Oke, bisa ditangkap Dari Kevin Trapp Oke, Trapp Passing ke kiri Oke, so Passing ke depan Pada Costich Nice Bagus Kavi Dan Jovic Masih bisa ditepis Tadi oleh Burgi Kiri dari Lukas Jovic Guerrero Delaney Kembalikan pada Guerrero Oke, masih Rafael Guerrero Pada depan Pada Sancho Oke Kembali bola Kembali ke Kakiso Rustich Rustich Bagus Kavi Umpan jauh ke kiri Pada Costich Nice Salah Salah Sorry Sorry Salah tadi Oke Nice So Passing dulu Pada Costich Masih Filip Costich Bukus Kavi Crossing aja Crossing bro Eh, lama Sayang sekali Terlalu lama tadi Dan Dipotong tadi Bagus Kavi sekarang Masuk bro Oke Yo Yes Aksis dari Bagus Kavi Dan super Bersia menggandakan Keunggulan Menjadi 0-2 Untuk Frankfurt Oke, luar biasa Teman-teman Di akhir babak pertama Tadi Bagus Kavi menyumbangkan Sebuah asis yang Cukup baik Pada Super Kita lihat Asis dari Bagus Kavi Dan super Tidak ada yang mengawal Lepas dan Langsung di syuting Menggunakan kaki luar Oleh super Dan 0-2 Sekarang Oke Emre Can Dan selesai Sudah babak pertama Tama-tama kita Sekitar ini Unggul 2-0 Atas Dortmund Luar biasa Hasil yang cukup baik Bagi Frankfurt Dan Bagus Kavi Suga bermain Sangat-sangat Benilang Di pertandingan Sori hari ini Kita lihat Pokosan bola Cukup Berimbang Kita unggul tipis Emang Atas Dortmund Dan peluang Kita juga Lebih unggul Dengan 4x shot 4 on target Sedangkan Dortmund Ada peluang juga 2 shot 1 on target Jadi Secara keseluruhan Kita masih lebih unggul Di babak pertama Secara permainan Kita juga lebih unggul Lebih menominasi Babak pertama Serangan kita Bisa dibilang Lebih enak Dan Homo Timjau Dimasukkan Teman-teman Oke Aku gak menduga Juga sih Teman-teman Jadi Baru awal-awal Itu Bagus Kavi Langsung bisa Klik Langsung bisa Nyetel Kemistrinya Dapet Dengan Para rekan Permainannya Permainannya Enak Kemistrinya Langsung Dapet Semuanya Gitu 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 Tidak Axel Axel Witzel Crosing Witzel Ada Halan Bahaya Tadi sebuah heading Halan Masih Belum menemui Sasaran Tadi Witzel Memberikan Crosing Dan bisa Dihading oleh Halan Api Masih Melebar Kurang Power Dari Halan Tadi Trap Passing Lampas Bagus Kavi Gagal Ladi Oke Can Moutinho Passing Witzel Oke Sancho Sekarang Passing Pada Julien Brand Masih Brand Masih Brand Kutak Atik Brand Sancho Bayah Guerrero Ah Wih Wih Hampir Hase Hase Disontek Untung Masih Bula Masih Bisa Dipasai Dan Womotinho Sekarang Hati-hati Tetap Pas pada Womotinho Halan Goal yang Sangat Bagus Dari Halan Sangat Cantik Sangat Keras Dari Erling Halan Oke 21 Teman-teman Diperkecil Dormund Dengan Pertandingan Masih Cukup Panjang Tidak Wow Goal yang Bagus Gula yang cantik Sebuah Dengan Sangat-sangat Keras Dari Halan Sempat Membentur Misar Gawang Tapi Meluncur Masuk Gawang Kevin Trap Oke Super Langsung Ada Bagus Kavi Masih Bagus Sip Yes Kartu kuning Untuk Hamels Jelas Tadi Men-tackle Bagus Kavi Dari Belakang Oke Tensi Mulai cukup tinggi Tenggit Bagus Kavi Tadi Sempat Kutak-kutik Dan Di-tackle Wish Tackle Yang keras Sangat-sangat Keras Sangat-sangat Berbayar Tackle Dan Free kick Sekarang Masih gagal Oke Ambil-ambil Nice Awas 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 Jovic Nice Selah biasa Luka Jovic Ikut menyembuhkan Namanya Di papan Skor Luka Jovic Memperbesar Kembali Keunggulan Frankfurt Jadi 3-1 Tensi Dortmund Oke Laga yang bagus Kali ini Laga yang sangat-sangat Bagus Dibandingkan Laga yang sebelumnya Sangat lebih Bayern München Selain kita Lebih Karena mungkin Faktor main Kadang juga Jadi kita Lebih Agresif Permainannya Oke Luka Jovic Luar biasa Mantap Dan Marco Roos Ditegat-ditegat oleh Thorgen Hazard Oke 3-1 Teman-teman Lumayan nih Kembali bisa sedikit Bernapas lega Setelah tadi Sempat Dibikin cukup Khawatir Dengan goal dari Haaland tadi Oke Tapi Tabas Masih panjang Penanggahan masih Sangat-sangat panjang Brent sekarang Julian Brent Pasti ketanggah pada Womo Tinho Moutinho Direbut Yuk Aduh Salah Aduh Salah Haaland Sancho sekarang Pelanggaran Teman-teman Oke Tadi Sancho Dilanggar Oleh Show Ya Oke Pelanggaran Betul memang Wah Freaky kebahayaan nih Guerrero Moutinho Ternyata Wuh Bagus Bagus Kevin Trap Berhasil Melakukan Save yang Sangat-sangat Krusial Whistle Akanzi Oke Moutinho Sekarang Oke Bagus Rustic Bro Terpals Dikit Sayang Sekali Itu Dikit Banget Aduh Dikit Banget Teman-teman Dikit Banget Sayang Sekali Masih 3-1 Sementara ini Dan Dortmund Terus menekan Kita sudah Mulai bertahan Guerrero Oke Hazard Torgen Hazard Kembalikan Kepada Guerrero Masih Guerrero Crossing Oke Bisa dihalau Tapi bola Masih dikuasai oleh Dortmund Sancho sekarang Bagus sekali So Masih bisa dikuasai oleh Sancho Hati-hati Crossing Buang Buang Oke Sovits Oke Bagus Kavi Ah Bisa Oke Rusit Nice Ayo Super Tunggu Bagus Tunggu Bagus Tunggu Bagus Oke Bagus Ah Sayang sekali Terlalu Deras Passingnya Terlalu Deras Passingnya Dan tersisa 12 menit Lagi Di Laktu Normal Oke Burki Passing Pada Kanji Kanji Pada Brand Oke Masih Brand Passing pada Sancho Kembali Kembali Kepada Brand Oke Chris Semang Pemain ini Sancho Sekarang Dari sisi kanan Crossing Sancho Masih gagal 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 Tadi Hamels Moutinho Passing Pada Hazard Oke Masih Hazard Nice Bagus sekali Oke Akanji Akanji Dan sepertinya kita akan memenangkan laga ini Karena sudah tidak ada waktu lagi Walaupun 4 menit cukup lama Tapi sepertinya sudah cukup Oke Costits Dika Masih Dika Umpan Kembalikan kepada Costits Oke Ayo Yee Oke Dan Brand Lukas Pisek Oke Pisek Sancho 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 Masih Sancho Pisek Haaland Oke Oke Udah Nice Sudah selesai Oke Kita menang Dipastikan akan menang 3-1 Yuk Buang Kevin Trap Dan Yes Dan Baguscavi harusnya menjadi man of the match Satu gol Satu asis Dari Baguscavi Oke Kita lihat Peran yang bagus dari Frankfurt Kita menang 3-1 Atas Dortmund Dan Ya Kalo apa Tapi Baguscavi harusnya Nilai yang bagus Kita lihat sebentar Teman-teman Wow Di babak kedua Dortmund bangkit Teman-teman Kita lihat Di babak kedua Mereka lebih muas Di pertandingan Mereka juga mendapatkan Peluang lebih banyak Dengan 7x shot 5 on target Luar biasa Dan Ya Baguscavi 7 Lumayan Kita lihat Baguscavi Ada Satu kalis shot Satu on target Dan satu goal Satu asis 13 passing 10 sukses Kemudian Ada 16 kali touches ya Oke lah Oke Kita lihat hasil pertandingan yang lain Kita lihat Leipzig Apakah juga kembali menang Menang lagi Atas Hoffenheim 0-1 Teman-teman Dan Bayern juga kembali ke jalur kemenangan Menang 0-3 Atas Schalke Kemudian Gladbach juga menang Leverkusen juga menang Wolfsburg kalah dari Freiburg Hertha Berlin menang Dan Ya sudah Dan kita masih kokoh Di puncak klasmen Dengan hanya berjarak 2 poin dari Leipzig Masih cukup ketat nih Leipzig juga masih Belum terkalkan sampai Zawini Dan Ya ini dia 3 goal Dari Baguscavi Dan 6 asis Dari Baguscavi Masih belum ada yang naik Teman-teman Oke lah Oke lanjut Teman-teman Berikutnya kita akan Menghadapi ini dia Ini dia Kita akan berandang ke Red Bull Arena Markas dari RB Leipzig Laga berat selanjutnya Red Bull Arena Dan ya Baguscavi Kembali bermain Mereka di peringkat kedua Sementara itu Ya berserat 2 poin Dan Ini akan menjadi Perebutan Tahta puncak klasmen Pastinya Jika kita kalah disini Otomatis kita akan Dislip langsung oleh Leipzig Tapi setelah kita seri atau menang Kita akan tetap Mempertahankan posisi puncak Dan mereka pakai 3-6-1 Oke Walaupun mereka Ditinggal oleh Timo Werner Tapi tidak Mengurangi kekuatan mereka Karena ketatuan mereka Masih cukup berbahaya Dengan ada Kita lihat tuh Trio Bank mereka Sangat-sangat kuat Itu yang harus kita hadapi Upamecano Konate dan Klosterman Belum ada Justin Klyver Ada Soboslai Wow ada Ngkunku Ada Sabitzer Wow Itu Ghandi Olmo Gak dimainin Gak dibawa bahkan Ada Emil Forsberg Gak dimainin Terus yang pasti ada Paulson ya Oke lah Oke dan Bagus Kavi Naik Oke lumayan Terus tidak ada perubahan juga Gomes Dipasang ya Menggandikan Zuber Dan di belakang ada Otto Otto dan Tore Yang dipasang Oke lah Dan jersey Mestinya gak masalah Langsung aja teman-teman Kita menuju ke Red Bull Arena Laga berat lainnya Teman-teman Di episode hari ini Leipzig dan Mungkin bisa jadi Akan lebih berat Dibandingkan laga Menghadapi Dortmund Ya karena kita tahu Kita main tandang Kali ini Dan posisi Leipzig Juga lebih baik Leipzig juga belum Terkalahkan sampai Sejauh ini Jadi Pastinya ini akan Menjadi laga Lebih sulit Dibandingkan laga Menghadapi Dortmund Kemarin Oke lah Tapi kita hadapi Saya teman-teman Frankfurt juga Sedang dalam kondisi Yang cukup on fire Cukup baik Oke langsung aja Bapak pertama dari Red Bull Arena RB Leipzig Menghadapi Eintracht Frankfurt Oke Justin Klyver Dia masih Klyver Dia masih Klyver Passing pada Samarsik Leimer Masih Leimer Kembali ke pada Samarsik Masih Samarsik Passing pada Klyver Crossing Klyver Bahaya-bahaya Tadi sungguh Berbahaya Kita akap oleh Kevin Trap Oke Trap Kumpang ke depan Langsung Trap Pada Jovic Bagus Kavi Oke Bisa-bisa Masih-bisa Dikuasai Rustic Oke Gomez Langsung pada Bagus Kavi Crossing Bagus Kavi Terlalu mengarah-arah Keeper Keeper Kuiper itu Ochoa ya Mungkin beli ya Aku gak tau sih Mungkin beli kali Beli kali Ochoa Keeper Meksiko ya Oke Subus Lai sekarang Zabitzer 4 Oh Bagus Sumpahnya Samarsik Luang pertama tadi Dari Leipzig Ditangkap Dengan beli Kevin Trap Oke Ya Bagus Kavi sekarang Pasir Terlalu ke sini Yuk Kembalikan Bagus Bro Nice Ayo Waduh Ada unggone Meccano Kuat Baya 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 Oke Ya Varenberger Gak bisa bro Ketengah dulu Kesini Sudah oke Umpan Bagus Kavi Masih bagus Bagus Kavi Crossing Dan Gagal Dating Dan Goal kick Goal kick Goal kick Untuk Leipzig Oke Ochoa Umpan pada Closer Man Passing pada Kunku Oke Kesalahan Bagus Kavi sekarang Oke Masih serangan Masih serangan dari kita Rustic So Oke Kembali ke Rustic Postage sekarang So Wih Bagus dong Bagus Wih Lagi-lagi Lukasovic Kembali Bisa memobrol Gawang Leipzig Teman 1-0 Sementara ini Wow Ini dia Goal dari Lukasovic Oke Nice Dalam tadi Sebuah tendangan Yang sangat-sangat Akurat Keras Dan akurat Dari Lukasovic Mirip-mirip Dengan golnya Di Gawang Dortmund Kemarin ya Oke 0-1 Sementara ini Kita unggul Untuk Leipzig Konate Berikan bola Pada Klaiver Oke Justin Klaiver Passing Kepada Sukuslay Samarzik Sabitzer Sekarang Umpan kekiri Badan Kunku Bawa Sati-hati Bisa diambilkan Kunku Oke Limer sekarang Sabitzer Masih Sabitzer Samarzik Shooting Dan Aduh Sayang sekali Disamakan oleh Leipzig Teman-teman Shooting Tadi Samarzik Deflection Dan Bula Berbarah Sehingga Membuat Kevin Trap Mati langkah G1-1 Di menit ke-31 Cukup seru Lagi yang menit Leipzig Seng sekali Kemunggulan Yang kita dapat Tadi Terbuang Sia-sia Bula Berubah 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 Arah Setelah Menyentuh Dika Tadi Dari Samarzik Umpan Dari Sabitzer Samarzik Melakukan shooting Kaki kiri Dan Memintur Dika Sehingga Bula Berbelok Arah Dan Kevin Trap Sudah mati Langkah Oke lah Sovich Kick off Dika Oke Varenberger Tadi Gumes Masih Gumes Kembalikan Varenberger Kembali Ke Gumes Chainside Kepada Kostich Masih Filip Kostich So Rustich Wah Lohan ketat ya Pertanyaan mereka ya Oke Kembali ke sisi kiri Teman-teman Pada Kostich Kostich Masih Kostich Tengah Bagus Kavi Dan Covich Aduh Sayang sekali Gagal dari Covich Sabitzer Sekarang Oke Limer Oke Hampir Dari Dribut oleh Bagus Kavi Samarzik Kembali ke Subuslay Kanan Ada Jasim Klyver Oke Klyver Masih Klyver Crossing Ada Sabitzer Hampir Tidak ada Menyambut Tadi Goal kick Sekarang Dan tersisa Kurang lebih Tiga menit lagi Di babak pertama Ini Oke Gumes Passing pada Bagus Kavi Langsung Bagus Kavi Oh Gak bisa Melawan Susah Susah Jangan dilawan Upamecano Jangan dilawan Sabitzer Sabitzer Limer Sekarang Passing Padahal Kunku Ambil Bro Oke Nice Bagus Dan Selesai Sudah Bapak pertama Ya Ditutup dengan Skor Imbang Satu-satu Antara Leipzig Menghadapi Frankfurt Oke Masih Sama kuat Dan Leipzig Pun juga Memiliki Sesumlah Peluang Yang cukup Berbahaya Ke gawang Kita Lihat Mereka Memiliki Dua kali shot Dua on target Dan kita Hanya Satu kali shot Satu on target Jadi Bisa dibilang Di babak pertama Leipzig Bermain Lebih baik Walaupun Kita Lebih Menghasil Pertandingan Tapi Mereka Lebih Efektif Lebih Menyerang Juga Menurutku Langsung Kita Menusuk Ke babak Kedua Oke Sovich Passing Pada Ndika Rustich Passing Ke kanan Pada Gumes Yuk lagi Bro Gak Bisa Gak Bisa Masih Kesulitan Bagus Kavi Untuk Menghadapi Upamecano Kunku Sekarang Masih Kunku Pasing Bada Sabitzer Kembalikan Kunku Sorry Aduh Ngantuk Mulai Ngantuk Ya Kadang-kadang Seperti Ini Memang Mungkin Kadang-kadang Gini Aku Cerita Dikit Juga Mungkin Terkadang Orang Melihat Youtuber Enak Dulu Aku Beranggapan Demikian Enak Kenapa Ya Karena Bayangkan Enak Si Main Game Dibayar Atau Misalnya Kayak Channel Kesatunya Makan Makan Dibayar Meskipun Aku Belum Yang Maksudnya Belum Yang Dibayar Juga Teman Teman Ya Maksudnya Belum Yang Dibayar Memang Maksudnya Istilah Ya Istilah Aku Masih Awal Awal Juga Masih Ya Masih Berapa Sih Subscribe Masih Segitu Masih Belum Yang Belum Dibayar Memang Youtube Istilah Istilah Kalau Kita Melihat Youtuber Sudah Gede Enak Ya Main Game Dibayar Atau Misalnya Sekedar Apa Si Jalan Jalan Dibayar Makan Makan Dibayar Sekilas Emang Seperti Itu Tapi Kembali Lagi Setelah Aku Menjalani Itu Itu Yang Namanya Kalau Sudah Menjadi Pekerjaan Tetap Aja Ada Enggak Jadi Seperti Itu Iya Istilah Plus Minus Terus Juga Namanya Pekerjaan Ada Kelebihan Ada Kekurangan Pastinya Kalau Enak Emang Betul Enak Si Kita Kerjanya Main Game Enak 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 Tapi Berat Juga Ini Istilah Sekedar Cerita Cerita Bukan Curhat Jadi Tidak Masalah Aku Tetap Enjoy Cuma Berat 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 Juga Berat Sebenarnya Kayak Hari ini Aku Lumayan Ngantuk Hari ini Soalnya Kenapa Tiga Juga Selain Malam Sudah Jam Satuan Soalnya Kemarin Itu Juga Aku Tidur Lumayan Malam Sekitar Jam Dua Dan Kembali Harus tidur Malam Lagi Jadi Kadang-kadang Seperti itu Tapi Ya Udah Enjoy Aja Yang penting Aku Menjalannya Enjoy Karena Untungnya Itu Sisi Positifnya Karena Pekerjaannya Enjoy Karena Pekerjaannya Hal yang Aku Sukai Bermain Game Apalagi Game Sipak Bular Ternyata Itu Sesuatu Yang Aku Sukai Jadi Walaupun Sekarang Sudah Jam Satu Entah Mungkin Sengah Duel Sekarang Tapi Enjoy Aja Emang Enjoy Sih Ya Seperti Itulah Suka Dukanya Menjadi Youtuber Itu Baru Sekelintir Mungkin Masih Banyak Lagi Banyak Lagi Udah Rekaman Udah Rekaman Video Nggak Kerecord Itu Paling Pada Udah Rekaman Udah Rekaman Udah Malam Nih Terus Lu Nggak Kerecord Aduh Harus Mulangin Padahal Sudah Malam Ya Kita Suka Bukanya Youtuber Aduh Ngomong 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 Kita Apakah Ini Menjadi Kekalan Perdana Bagi Frankfurt Di Musim Ini Paulsen Berhasil Membawa Leipzig Berbalik Unggul Tadi Cukup Lengah Tadi Pertanyaan Kita Paulsen Walaupun Dika Ledika Tapi Masih Bisa Menceploskan Bola Oke Tapi Masih Ada Waktu Masih Ada 15 Menit Tersisa Oke Optimis Tetap Optimis Paling Karno Menyamakan Dudukan Awas Terus Dika Melut Tadi Oke Mereka Sudah Berdaan Teman Teman Ungkul Sekarang Passing Pada Sabitzer Oke Jason Clyford Sekarang Masih Clyford Passing Kedepan Langsung Pada Samarsik Kosok Lagi Awas Dan Bahaya Lagi Dari Samarsik Teman Tadi Cukup Kosong Pasing Samarsik Tidak Ada Melihat Pergerakan Dari Samarsik Tadi Poulsen Tidak Ada Mengamal Tidak Ada Melihat Bagaimana Poulsen Bergerak Dan Corner Sekarang Oke Subusla Akan Ambil Corner Oke Umpan Dan Kembali Corner Bagi Leipzig Waktu Sudah Semakin Habis Bagi Frankfurt Sudah Hanya Tersisa 10 Menit Lagi Di Bapak Pertama Ini Oke Subusla Kembali Subusla Lumpan Samarsik Lagi Lagi Berbahaya Tadi Headingnya Sangat Keras Tadi Samarsik Dan Cukup Tajam Headingnya Terlepaut Sedikit Hanya Sedikit Itu Turun Sedikit Itu Mungkin Membentur Yang Temu Bisa Masuk Dan Kalau Itu On Target Kayak Sulit Dihentikan Oke Ayo Doh Bro Mulai Menyerang Oke Umpan Oke Costits Terlihat cukup Kesulitan Umpan Jauh Bagus Salah Terlalu Ramai Samarsik Passing Pada Upamecano Dan Baguscavi Emang Sedikit Dimatikan Ditarik Kali Ini Oleh Upamecano Cukup Berhasil Upamecano Untuk Mematikan Seorang Baguscavi Terlihat Baguscavi Beberapa Kali Kalah Duel Dengan Upamecano Subitzer Crossing Dibsall Dibuang Dan Sudah Habis Lakhir Hanya Dua Menit Kalau Ini Kita Tidak Menyerang Sesegera Mungkin Dan Selesai Sepertinya Kita kalah Ya Pasti Kalah Oke Ternyata Leipzig Yang Masih Mempertahankan 0 0 Kekalahan Kita harus Mengalami Kekalahan Perdayaan Di Kandang Leipzig Mau Gimana Lagi Setelah Kita Sudah Unggul Terlebih Dahulu Melalui Lukasovic Tapi Dibalikan Semuanya Dibalikan Dan Jelas Terlihat Dari Statistik Yang Ada Leipzig Jauh Lebih Banyak Daripada Kita Peluang Sangat Sangat Banyak Bagus Kavi 5 Setengah Kali Ini Tidak Tidak Shot Sama Sekali Bagus Kavi Pasti Tidak Terlalu Banyak Bagus Kavi Betul Di Peran Kali Ini Peran Upamecano Sangat Vital Berhasil Mematikan Seorang Bagus Kavi Mematikan Pergerakan Dari Bagus Kavi Dan Kita Lihat Hasil Pertanian Yang lain Bayern Pestagul Di Kandang Atas Hertha Berlin Dortmund Kembali Ke Jalur Kemenangan Kemudian Leverkusen Menang Gladbach Menang Tim Besar Menang Semua Kemudian Wolfsbrook Menang Kita Dipastikan Turun Ke Peringat Kedua Sekarang Berselisih Satu Poin Leipzig Yang Masih Belum Terkalahkan Sampai Zoni Dan Kita Dibuntutin Oleh Korn Bayern Munchen Freiburg Oke Dan Setelah Ini Kembali Partai Berat Selanjutnya Oke Kita Mengenapi Bayern Leverkusen Tim Meringkat 5 Kalau Enggak Salah Ini dia Lumayan Jodohnya Agak panjang Untuk Budistiga Jadi Gak Gak Terlalu Capek Untuk Bagus Kavi Oke Ini dia Kita Main Kandang Kembali Main Kandang Gak Depi Leverkusen Dan Kita Kembali Main Apa Ini Oh Akhirnya Kita Sudah Bisa Memuasai Posisi Left Wing Oke Bagus Kavi Sudah Bisa Memuasai Left Wing Dan Training Nya Mungkin Aku Coba Akan Kembalikan Dulu Saya Ke Dribling Atau Speed Atau Speed Supaya Speed Lebih Kenceng Ini Dikurang Dulu Ya Akan Lebih Kesini Dulu Oke Ya Atau Ke Sebentar Ke Shooting Aseh Supaya Shooting Lebih Bagus Ya Ya Gini Dulu Saya Oke Sudah Teman Dan Langsung Saya Yuk Kita Menuju Ke Partai Terakhir Di Episode Hari Ini Kita Menjamu Bayar Leverkusen Tim Peringat Ke 6 Ternyata Ya Kita Harus Waspada Karena Kalau Kita Kalah Lagi Otomatis Kita Akan Kembali Dislip Oleh Tim Di bawah Kita Dan Kita Mereka 3 5 2 Dengan Di depan Ada Patrick Schick Ada Paulinho Dan Demaregri Wow Mereka Tanpa Leon Belly Dan Di tengah Ada Ezekiel Palacios Ameri Dan Karim Demirbay Oke Ya Oke Dan Bagus Kavi Naik lagi Bagus Kavi Nice Stamina Juga Oke Gak Masalah Dan Formasi Gak Berubah Cuma Di kiri Tanpa Kostic Dikandingkan oleh Yones Dan Gomez Kembali Bermain Tanpa Dika Juga Tanpa Kevin Trap Juga Yaudah Oke Teman Langsung Aja Jersi Gak Bener Jersinya Putih Yes Langsung Aja Kita Menuju Ke Deuce Bempa Jadi Kita Setelah Mengalami Kekalan Perdana Semoga Kita Kembali Segera Menuju Ke Performa Terbaik Frankfurt Seperti Sebelumnya Semoga Kita Bisa Segera Move On Dari Kekalan Menghadapi Leipzig Jangan Sampai Terus Berlarut Larut Yang Pasti Itu Dan Melawan Berat Teman Melawannya Berbahaya Walaupun Kita Main Kandang Cuma Yaitu Punggulanya Kita Main Kandang Jadi Ada Faktor X Untuk Kita Bisa Menang Disini Oke Kembali Ke Bagus Kavi Sini Dulu Salah Tadi Kesalahan Oke Palacios Passing Pada Red Sos Red Sos Passing Ke Kanada Waiser Gray Oke Demarai Gray Passing Oke Kedepan Pada Bagus Kavi Oke Nice Bagus Tapi Tidak Demi Ambul Sayang Sekali Tadi Bagus Kali So Awas Oke Nice Passing Dulu Belakang Total Tadi Bagus Kavi Sekarang Passing Dulu Ke Kiri Oke Gagal Sekarang Patrick Paulinho Lepas Bahaya Untuk Sekali Wow Lagi Lagi Mulai Mulai Kayak Ada Titik Lemah Di Sisi Pertanyaan Frankfurt Yang Sebelumnya Sangat Solid Sangat Terorganisir Tapi Sekarang Mulai Terlihat Sedikit 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 Titik Lemah Dari Pertanyaan Frankfurt Semoga Semoga Tidak Tidak Mengalami Penurunan Performanya Frankfurt Semoga Bisa Tetap Stabil Oke Ataukah Mulai Terbaca Permainan Frankfurt Mulai Terbaca oleh Para Tim-tim Rival Oke Rustis Passing Ke Kanan Pada Gumes Aduh Sayang Sekali Sing Graven Kembali Sing Graven Passing Red Source Red Passing Kanan Pada Wazer Wazer Ketengah Pada Amiri Kumpar Pada Gray Hati-hati Masih Gray Wazer Kembalikan Kedek Gray Dan Salah Tadi Bisa Diambil Kembali Ke Keeper Kumpar Kedepan Langsung Kurang Cermat Tapi Gray Kita Main Kandang Tapi Kita Lebih Ditekan Oleh Leverkusen Dan Umpan Yang Kurang Cermat Tadi Kepada Demar Gray Ya Goal Kik Sekarang Umpan Kedepan Lagi-lagi Kepada Bagus Kavi Masih Gagal Langsung Sayang Sekali Dan Freaky Nice Ini Peluang Cukup Cukup Emas Ini Dijaranya Sangat Dekat Dengan Posisi Yang Pas Siapa Yang Ambil Drakovits Melanggar Rustic Oke Siapakah Yang Ambil Freaky Semoga Bisa Dimanfaatkan Dengan Baik Oke So Bagus Kavi Siap Siap Saya Sekali Masih Gagal Teman Oke Nice Nice Awas 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 bro Lagi-lagi Freaky Tepat Di luar Garis Penalti Eh Penalti Eh Penalti Teman Penalti Kayak Melihat Penalti Tapi Enggak Harusnya Di luar Tapi Harusnya Bukan Harusnya Bukan Pelanggaran Dan Di luar Menurutku Di luar Tapi Harusnya Bukan Pelanggaran Karena Bola Banget Tapi Masih Memberikan Keputusan Kontroversial Dan Jibril So Uff Hampir Aja Hampir Aja Gagal Tadi Hampir Aja Sudah Tepat Tadi Tapi Itu Kontroversial Karena Yaitu Harusnya Bukan Pelanggaran Karena Bola Bola Banget Dan Tepat Di luar Tipis Coba Ada Tengah Lagi Lebih Enak Enggak Ini Bingung Juga Di luar Bola Di luar Tapi Pemayah Di dalam Di dalam Yaudah Yaudah Oke 1-0 Kita Unggul Penalti Dari Sou Di menit Ke-24 Demir Bay Belakang Pada Red Sos Kembali Ke Dragovic Umpan Pada Sinkraven Sekarang Masih Sinkraven Oke Palacios Sinkraven Masih Sinkraven Tapi Kedendang Sampai malam Gini Laper Juga Teman Mula Ngerasain Laper Tadi Ngantong Sekarang Laper Tapi Kalau Makan Malam Gini Bikin Gedut Udah Mau tidur Tepas Bikin Gedut Karena Sudah Suka Ngerasain Gak Sih Kedendang Kalau Sampai Malam Gitu Laper Oke Yuk Mulai Menyerang Kedendang Suka Laper Wah Sayang Sekali Oke Menit ke-34 Teman Sampai Sao Ini Oke Grill Kumpan Pada Red Sos Tetap Harus Kita Pas Pada Karena Belajar Dari Kesalahan Menghadapi Leipzig Udah Unggul 1-0 Jangan Sampai Pengunggulan Dibuang Sia-sia Paulinho Tapi Itu Juga Nganus Ya Kalau Itu Nggak Ada Goal Dari Bunuh Diri Atau Deflection Lagi Itu Apakah Hasilnya Sama Bisa Jadi Berubah Hasilnya Beda Mungkin Bagus Kavi Bagus Kavi Masih Bagus Kavi Masuk Ah Jovic Gimana Malah Bingung Kamu Kayak Bingung Ke kanan Kiri Kanan Kiri Oke Dragovic Salahan Masuk Bro Eh Eh Malah Bingung Diri Kali Ini Antara Terlihat Kurang Kemistri Antara Jovic Dengan Bagus Kavi Malah Bingung Sendiri Si Si Siapa Ini Siapa Malah Berbus Sendiri Gitu Tadi Peluang Masih Gagal Dari Frankfurt Dan Sudah Mendekati Akhir Bawah Pertama Teman Teman Terlihat Cukup Berimbang Dari Seki Peluang Terjadi Kita Emang Masih Lebih Unggul Daripada Leverkusen Tapi Mereka Juga Ada Dua Kali Shot Tadi Oke Beresan Tadi Dan Ayo So Langsung Bada Bagus Kavi Sayang Sekali Aduh Gak Sampai Passing Dan Selesai Bawah Pertama Oke Lah 1-0 Tentara Ini Kita Unggul Gol Penalti Dari So Agak Kurang Jelas Tadi Antara Penalti Atau Enggak Jadi Soalnya Itu Si Saat Tackle Nyampe Itu Bolanya Diluar Tapi Si Pemain Dalam Entahlah Oke Kita Kalah Pengusahaan Bola Dari Leverkusen Tapi Dari Segi Pulang Kita Unggul Tepis Atas Leverkusen Jadi Bisa Dibilang Cukup Berimbang Di Bapak Pertama Ini Dan Bagus Kavi Belum Terlalu Banyak Kontribusi Di Bapak Pertama Oke Kita Mulai Bapak Kedua Dan Di Tide Marking Bagus Kavi Red Soss Wazer Palacios Umpan Kemudian Polinyo Masih Polinyo Kemudian Kemudian Palacios Oke Masih Palacios Kemudian Singgraven Mereka Mulai Menyerang Harus Pas Pas Pastinya Singgraven Masih Singgraven Ke Belakang Palacios Hati Hati Cover Cover Dan Tendang Tendang Dari Ezequiel Palacios Basel Diblok Tadi Mulai Agresif Tekanan Dari Leverkusen Demir Bay Akan Ambil Empan Ketengah Buang Ada Petrik Sik Bahaya Tadi Itu Kalau Tendang Bakalan Masuk Demir Bay Masih Demir Bay Awas Jatiti Cover 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 Keras Tendang Pas Palacios Beruntung Bagi kita Masih Melibar Dari Ezequiel Palacios Dari Tadi Sebuah Tendang Cukup Keras Dari Palacios Wow Sebuah Roket Dari Palacios Dan Golgis Sekarang Oke Pasir Pendek Pada Hinterger Masih Hinterger Cari Teman Kanan Dulu Gomez Pasir Pada Bagus Kavi Gak Gak Bisa Kembalikan Pada Gomez Awas Gomez Yuk Langsung Bagus Yuk Yah Rustic Sayang Sekali Tadi Sebuah Pasir Yang Pasir Dan Perger Yang Cukup Baik Tadi Bagus Tapi Sayang Sekali Masih Gagal Masih Melibara Disitu Dari Rustic Wow Masih Tab Sama Masih Tab 1-0 Untuk Keunggulan Kita Grill Pasir Red Sauce Red Sauce Pasir Pada Diver Bay Kembalikan Red Sauce Red Sauce Pasir Pada Wazer Gray Masih Gray Lepas Gray Hati-hati Dan Bisa Diambil Nice Bagus Sekali Oke So Tengah 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 Oke Kanan Kanan Bagus Coffee Langsung Oke Yuk Langsung Kembalikan Dari Bagus Coffee Dan Corner Oke Oke Ayo Empan 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 Bagus Sayang Sekali Aduh Sayang Sekali Masih bisa Dialog Tadi Sayang Sekali Oke Amiri Sekarang Hati-hati Serangan Balik Gray Gray Masih Demare Gray Amiri Sekarang Oke Nice Nice Saber 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 Kok Gitu Pastinya Dan Corner Kembali Corner Ke 70 Oke Palacios Sekarang Charles Arang Wis Masih gagal Awas Awas Serangan Balik Sekarang Patrick Sik Masih Sik Kosong Tengah Kosong Semua Asli Kosong Semua Tengah Tengah Kosong Semua Cover Kepali 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 Arang Wis Amiri Beli Wis 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 Wow Wow Kebunungan Masih berpihak Devotuna Masih berpihak Untuk Frankfurt Ah Sayang sekali Gagal Bagus Kapi Masih Gagal Hati-hati Leon Belly Ya Corner Ternyata Aduh Masih belum Selesai Tekanan 11 Muli Tersisa Lusis Kini Makoto USB Demir Bay Umpan Buang Buang Bro Oke Yo Yo Bagus Kavi Yo Yo Ya Ya Maju Aduh Sayang sekali Oke Grill Passing Red sauce Dan mereka sudah mulai menyerang Kita perdaan Teman-teman Masih bisa diambil Gray sekarang Masih gray Utak atik Itu meraih gray Masih gray Crossing gray Buang Oke nice Yuk Yuk Ayo Loh Ngapain Loh Loh Oke Arang Wish Nice Nice Langsung Bagus Kavi We Eh Sayang sekali Ada Bodi Tadi Wah Duh Oh 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 Ya Ambul Wow Ini yang namanya keberundungan masih berpihak Teman-teman Kita lihat peluang demi peluang di dapatkan oleh Leverkusen Tetapi Apa yang terjadi Mereka seperti ada tembok penghalang menuju ke gawang kita Oke tinggal sedikit lagi teman-teman Apakah tiga ini bagus Kavi Masih tetap diperankan Jethro Williams dibasukkan menggantikan Yunus Oke bagus Kavi Demir baik Mals Berokovic Passing pada Dan empat menit Memang tiga menit lagi Tangkap bro Oke nice Udah santai 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 aja Santai aja Kok langsung Mumpah tau Yaudah lah Langsung pada Bagus Kavi Bagus Kavi Ya masih bagus Masih Bagus Kavi Eh Ngapain gak diambil Eh Kan lagi langsung di syuting Oke Kita benar Tipis Kutu Galiri lah Keberhubungan Dei Fortuna Berpiak pada kita Ya inilah Karena kalau melihat Mengacu pada Peluang yang terjadi Harusnya kita kalah Karena tadi ada yang kena piang lah Dan gini lah Dan gitulah Keluarlah Peluang mereka sangat-sangat banyak Dan kita gak terlalu banyak Memang peluangnya Oke lah Wow Luar biasa Kita lihat teman-teman Empat Wow Mereka ada delapan kali shot Dua kali lipat Lebih banyak daripada kita Teman-teman Tapi off target Lumayan banyak juga Lima teman-teman Dan pokoknya Cukup tinggi Jadi memang secara permainan Mereka lebih Bagus daripada kita Di pertandingan ini Dan Bagus Kavi Enam teman-teman Ya oke lah Tapi walaupun Enam menurutku Luar biasa Bagus Kavi Betul Memberikan peluang Sebenarnya Apa Menarik Para pemain lain Dan memberikan peluang Pada Teman-teman Tapi ya itu Banyak yang gak bisa Dikonversikan Dari goal Kita lihat 15 kali passing 11 sukses 1 kali interception Dan 19 success Oke lah Oke Tidak ada tambahan goal Maupun asis Dari Bagus Kavi Dan hasil pertandingan lain Luar biasa Leipzig kembali Meneruskan Kemenangan Masih Tanpa kekalahan Dan Bayern kembali menang Dortmund tertahan oleh Hertha Berlin Kemudian Gladbach Kalah dari Hoffenheim 1-0 Dan yang lainnya Sudah teman-teman Oke ya Dan kita lihat Schalke Kalahnya juga mirip Diri Leip Kalah cukup banyak Dan kita masih Membuntuti Leipzig dengan Berjarak 1 point Dan Bayern Mulai mengejar kita Selisih 3 point Sekarang dari Bayern München Oh iya Kalian juga ada Menanyakan Top score Bundesliga Oke coba Teman-teman Yang hampir Nah adalah Ball control Lofted pass Dan speed Teman-teman Oke Dan aggression Lagi lain juga Dan Sementara Kalian melihatkan Top score Budesliga Sama top assist Budesliga Oke Gladbach Kita akan berlantai Kemarkas Dari Monster Gladbach Oke kita lihat sebentar Untuk Bundesliga Sebelum aku akhiri episode Kali ini Top score Kita lihat siapakah Nils Pettersson Jauh banget Lumayan jauh Wow Terdekat Deniz 6 goal Kemudian Thomas Muller Dan Rustic Rustic Dan Jovic Sama mengoleksi 4 goal Bagus Kapit 3 goal Sebetulnya lumayan Untuk Frankfurt Cukup Merata ya Antara Rustic Bagus Kapit Dan Jovic Dibagi rata Itu Tandanya Apa namanya Mereka Istilahnya itu Apa ya Frankfurt itu Cukup kompak Permainannya Sehingga Bisa dibilang Dibagi rata Seperti itu Jadi Cukup kompak Untuk Frankfurt Jadi Bagus juga Setelahnya seperti itu Semua main Bisa mencita agul Semua striker Bisa mencita agul Oke ya Dan untuk Top assist Aku lihatin sebentar Wow Bagus kapit Susu menjadi top assist Bersama dengan Leimer 5 assist Top assist Mengalahkan Joshua Kimmich Mengalahkan Demir Bay Thomas Muller Oke Mantap Yaudah lah Oke lah teman-teman Segitu dulu aja Untuk episode hari ini Kita ketemu lagi Lusa Lusa nanti Kita akan menghadapi Monsen Gladbach Mainz Hoffenheim Lumayan berat juga Ini ada Hoffenheim Ada Gladbach Dan satu lagi Union Berlin Oke lah Dan sejauh ini Kita di Bundesliga Sudah memainkan Berapa laga ini 10 laga persis 10 laga persis Yaudah lah Oke teman-teman Segitu dulu aja Untuk episode hari ini Kita ketemu lagi Lusa Jangan lupa Untukkan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye sub indo by broth3rmax